selamat menikmati kita perhatikan lampu indikator ini masih standby lalu kita on dengan tombol channel oke sudah nyala biru ini ini berarti tv sudah start dan kita saksikan ada garis dan setelah itu kembali merah atau protect oke penyakitnya ini sepertinya protect di area vertikal untuk lebih jelasnya langsung kita bongkar tv nya dan kita saksikan untuk tv nya ini masih segel ya ini masih ada hologram nya masih ada segel nya belum pernah diservis ini oke tv sudah kita buka dan langkah pertama tentu saja kita bersihkan ya untuk debu-debunya sambil mengecek fisik komponennya untuk elko ini secara fisik masih bagus-bagus ini kita lihat dan disini kita lihat ada IC vertikal sepertinya ini pecah ya atau gosong ini kita saksikan IC nya gosong dan ini harus langsung kita ganti saja tanpa pengecekan kita akan mencari IC vertikal nya dulu oke kita lihat disini untuk solderan ini sudah retak-retak ya sudah tidak terhubung ini sebenarnya kemungkinan besar pertama kerusakannya disebabkan karena solderan yang retak-retak ini ya jadi kerja IC nya tidak normal sehingga bisa pecah IC nya kalau waktu pertama ada gejala langsung diserviskan mungkin tidak sampai pecah IC nya dan bisa pula dari elko nya terutama dari elko pump up out vertikal yaitu yang nilainya 100 mikrofarad ini elko ini 100 mikrofarad 50 volt ini biasanya kalau kapasitasnya kering juga bisa menyebabkan IC nya pecah nanti kita ganti sekalian untuk elko dan juga IC nya dan sekalian juga yang sering terjadi kerusakan di elko 1 mikro nya nanti kita ganti sekalian di C402 ini 1 mikro dan untuk IC nya usahakan menggantinya harus dengan IC yang ori ya cabutan juga lebih baik ini saya pakai cabutan ini IC ori kalau yang tidak ori nanti bisa pecah lagi atau tidak awet oke langsung saya ganti 3 komponen ini ini untuk elko pump up out vertikal nya saya perbesar untuk kapasitasnya menggunakan 220 mikrofarad 2 mikrofarad sedangkan untuk C402 yang biasanya 1 mikro saya perbesar menggunakan 2,2 mikro dan sudah selesai sekarang kita coba kita harus pencet tombol dulu ini karena tadi posisi protect atau standby oke oke dan TV langsung on sudah celing ini oke cukup sekian video saya untuk kali ini semoga bisa bermanfaat untuk kita semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati